Hai guys Halo guys Welcome back to my channel Dengan aku, The Cooper The Cooper Family Yang udah terkenal di Jagad Maya Yang udah 2 juta followers Mami ini bogis banget ya Buat aku sedih tau gak ya So temen-temen Karena apa ya namanya Youtube aku ini udah sangat viral banget Ngarep banget gue Udah sangat, apa namanya Terkenal banget di Juta Followers Jadi aku pengen cerita Halo Ini aku pengen cerita banget nih Pengen sharing Oke Sharingnya adalah Kalian tau kan Yang namanya culture di luar negeri Di Indonesia Atau di seluruh berbagai negara Itu kan pasti beda-beda ya Jadi gini Aku pengen curhat Bukan curhat Sharing aja Gimana sih proses Awal mau menikah Dan proses pernikahan Di UK Atau di Western Buat perbandingan aja ya So temen-temen Jadi Kalau misalkan Kami datang baru nih Jangan lupa untuk Di subscribe dulu dong Biar aku tawa semangat terus Untuk buat video-video ke depannya Terus Bagi kalian yang udah subscribe aku Yang udah support aku Terima kasih Banyak banget Terima kasih Oke Gak usah banyak bacot Oke Jadi kalian tau lah ya Kalau misalkan di negara-negara luar ini Kalau misalkan mereka Iya dua sejoli Udah seneng satu sama lain Pasti ada acara lamaran Nah lamarannya Kalau di Indonesia Kedua belah pihak keluarga itu ketemu Dan datang ke rumah si perempuan Tapi guys Kalau misalkan di Westernern ini Kalau misalkan dua belah pihak ini Udah sama-sama suka Mereka propose-nya Atau acara lamarannya aja Di dua belah pihak ini aja Gak ada acara yang namanya Bawa-bawa keluarga itu tuh Gak ada gitu Jadi mereka biasanya bawa kemana Tempat-tempat romantis gitu kan Terus Yaudah lah ya Di propose lah itu Maksudnya di lamaran Lo mau Will you marry me? Kayak gitu guys Jadi Gak ada yang namanya Bawa-bawa keluarga Gak ada yang namanya Minta setuju Kedua belah pihak tuh Keluarga seneng apa enggak Itu gak ada Kalau di sini Kalau di Indonesia tuh kan Emang bener-bener kental banget Yang namanya Kalau misalkan dua serius Ya Kedua belah pihak keluarga itu Harus tahu gitu Satu sama lain gitu Kalau di sini tuh Gak kayak gitu Jadi ya gitu lah ya Untuk pertama Untuk lamarannya aja Itu udah beda banget Di sini tuh emang Bener-bener sangat individualis banget Kalau di Indonesia tuh Emang bener-bener sangat Keluarga banget ya Kekeluargaan tuh Sangat mental banget Yang kedua guys Untuk mempersiapkan pernikahan Kalau di Indonesia itu Biasanya Pas acara lamaran Disitulah untuk Save the date Atau yang namanya Udah dirembukan Tanggal nikahnya Mau kapan nih Biasanya antara lamaran Dan tanggal pernikahan Itu gak jojo beda Ya paling lama Itu 3 bulan 6 bulan Itu udah lama banget Waktu itu Apa kakakku Acara lamaran Satu bulan Setelahnya Menikah gitu Nah disitulah Dalam waktu jangka Satu bulan Itu persiapan pernikahannya Kalau di Westerner ini Gak gitu guys Gak gitu Gak gitu Mereka itu Biasanya Lamarannya Misalkan ini Tanggal 1 Januari Nikahnya bisa Di bulan Desember Jauh banget ya Karena apa Untuk menyimpan duitnya lagi Untuk nabungnya lagi Persiapan mereka Emang bener-bener harus matang Dan you know guys Di Westerner itu kan Tau banget Kalian tau banget ya Kalau misalkan Untuk kayak janjian aja Sesama keluarga Itu emang bener-bener Kayak sehari sebelumnya Atau seminggu sebelumnya Biasanya Nah kebayang gak sih Kalau misalkan yang namanya Acara pernikahan Yalah Acara pernikahan itu pun Dilakukan jauh hari sebelumnya Karena apa ya Balik lagi Kesibukan Kedua belah pihak keluarga Teman-teman Dan sebagainya Itu emang bener-bener Sangat apa ya Dibutuhkan banget Schedule Early banget Jauh hari sebelumnya Itu sangat penting banget Dan ya one of sample One of my family Jadi waktu itu Dia nyirimin surat Kayak kita Invite wedding gitu Setahun sebelumnya guys Bayangin gak sih Itu mungkin manusia Kayak aku yang lupa gini Sudah setahun sebelumnya Sudah diundang Sudah lupa gitu loh Jadi gini Mereka tuh prosesnya Ngundang dulu Memberitahukan dulu Kita mau married Di tanggal Misalkan tanggal 15 Juni Nih Kita mau married Tapi Setahun sebelumnya Itu udah dikirimin gitu loh Nah nanti invited letter itu Dikirimin balik ke si orang Yang pengundang Bisa datang apa enggak Berapa orang jumlah yang akan datang Gitu loh guys Atau biasanya mereka Udah menentukan sendiri Misalkan Aku mengundang Misalkan Aku mengundang gilara nih Sama-sama si Lala aja Udah Yang lain gak boleh ikut gitu loh Karena apa Balik lagi Mereka emang bener-bener budget banget Tempat dudukannya itu Memang udah diatur banget gitu loh Kalau di Indonesia kan enggak Orang yang udah datang ke pernikahan Misalkan ngundangnya 100 orang Itu kan timing orang yang datang kan beda-beda kan Karena kayak Kayak apa ya namanya Enggak langsung datang Berk datang gitu Enggak Kalau di Indonesia enggak kayak gitu gitu loh Kapan aja mereka datang Karena Open Karena wedding di Indonesia itu Kebanyakan misalkan dari Misalkan dari jam 10 pagi Sampai Misalkan sore gitu loh Emang bener-bener kayak setengah harian gitu Atau seharian Kalau di sini tuh enggak gitu Jadi di sini tuh ada proses yang kayak Nah Apa namanya Udah ngundang nih Udah ngundang Dan orang semuanya tuh Datang pada waktu yang bersamaan Dan dalam Dalam jam yang sudah ditentukan gitu Misalkan acaranya mulai Acara mulai ceremony Atau Acara ijab kobu lah gitu Mulai jam 9 Jam 9 pagi ya Nah jam 9 pagi Nanti tempatnya yang acara ceremony itu beda Nah nanti tempat resepsinya Tempat partinya itu beda lagi Biasanya tuh orang di sini tuh kayak gitu gitu Jadi Mereka ngundang Satu seorang yang Satu seorang itu langsung berk Datang dalam waktu yang bersamaan gitu Jadi di sini memang bener-bener tertata banget Prosesnya gitu loh Dari mulai awal sampai akhir gitu Nah Untuk proses makanannya Untuk proses Acaranya Itu emang bener-bener udah ditata banget gitu loh Jadi emang bener-bener kayak Buat acara Resmi gitu loh Emang bener-bener yang kayak Semuanya tuh tertata dan tersusun banget gitu And Kalau di Indonesia Kebanyakan tuh masih yang orang Apa ya Udah acara ijab kobu Ijab kobu tuh memang kayak untuk acara keluarga dan family aja gitu Memang Dan di sini tuh juga kayak gitu And Pas di acara partinya Atau resepsinya Itu orang-orangnya ya Terserah mau datangnya jam berapa gitu Mau makan pas datang langsung makan Pas datang mau salam-salaman dulu Atau kayak gimana gitu Kalau di sini tuh gak gitu gitu loh Jadi Pas udah acara ijab kabu Mereka datang Terus pindah ke tempat acara partinya Barulah di situ kayak duduk dulu Kayak ada acara pembukaan Acara Penyambutan Pengantinnya gitu Pokoknya segala macam malah yang gambreng gitu loh Jadi emang bener-bener udah tertata banget gitu loh guys And Next Kenapa di sini itu jauh hari sebelumnya Udah Di rencana Nah ini gue dibacetin balik lagi Karena Kesibukan orang individualnya masing-masing Save the date-nya Emang bener-bener buat janji jauh hari sebelumnya Biar semuanya tuh datang Apa ya Sesuai yang diharapin gitu loh Jadi memang bener-bener Yes Itu kakaknya dancing nah tuh Eh H Baby Shots Terus guys Disini alkohol free Si alkohol free Enggak sih Maksudnya disini itu emang bener-bener Apa ya Bula yang mengonsumsi alkohol Dan segala macam sebagainya Kalau di Indonesia kan Enggak cu Disitu Kalau di Indonesia kan air sirup Air sirup Ya pokoknya gitu loh ya Eh Disini tuh ya gitu ya Lebih open minded banget Dan tradisi culturenya tuh Makin malam makin heboh bo Kalau kita kan makin malam yaudah ya Itu waktu untuk berdua Pengantinnya Kalau disini tuh makin malam Yang makin sore Makin yang kayak Aduh Party banget dah Heboh banget gitu loh And seru banget Pengalaman-pengalaman Oke lanjut guys Terus ya Kalau disini tuh Emang bener-bener Untuk persiapan pernikahannya Selain budgeting banget Dan segala macam Itu yang emang bener-bener Mengurusnya adalah Mempelainya doang nih Si cewek dan si cowoknya Itu doang Yang keluarganya tuh Tinggal yang paling Kayak nambah idal Atau segala macam Kalau di Indonesia kan Enggak dari segala macam Yang memang gamen Itu ya orang Si mertua Atau si orang ibu Yang menikah ini loh Jadi biasanya Pengantin ini tinggal terima bersih Gitu loh Tb-tb ben Terima bersih Oke Terus Yang berikutnya Biasanya Kalau misalkan orang yang menikah Di UK Di sini Atau western ini sendiri Emang bener-bener Kerabatnya Atau family yang kenal banget Gitu loh Emang bener-bener Bener-bener Kenal banget Kalau di Indonesia itu Yang paling Yang paling Yang diundang ya Mau tetangga Atau segala macam Yang ada di seluruh Areanya itu Diundang segala macam Mau kenal banget Atau enggak Pokoknya diundang aja Tapi kalau di sini Itu gak kayak gitu guys Ya begitu lah ya Emang bener-bener Sakral banget Emang bener-bener Saudara Edidi Saudara dan temen Kenal deket banget Gitu Gitu guys Oke Kalau di apa ya Tata cara Atau adat istiadat Di Indonesia itu kan Banyak banget Couchernya itu banyak banget Apalagi ada Jawa ya Kalau setau aku Jawa itu emang bener Aduh Apalagi emang jauh-jauh Dari keraton Kerajaan gitu loh Emang bener-bener Aduh banyak banget Itu Peraturannya Tata caranya itu Aduh Gila Emang bener-bener Itu butuh waktu Yang kayak gimana ya Emang bener-bener Bener-bener Bener banget Gitu loh Nah Kalau di sini Itu sederhana Banget Even dari Kayak Misalkan Makeup Dari tata cara Adatnya Mereka Itu yang Bener-bener Simple banget Guys Yang gak banyak banget Aturan Gini Ini Orangnya Tungga Gak Banyak Pokoknya Makeup aja Yang biasa aja Makeup aja Bila pernya Kayak gini Doang Guys Kalau di Indonesia Makeupnya Harus 10 cm Tebal Harus Yang bener-bener Kayak Aduh Kondenya Yang panjang Yang sampai Kutututututara Kututututselatan Gana Gitu Lebay Banget Kayak gitu Guys Negara Western Sendiri Kalau Misalkan Untuk Adat Adatnya Mereka Baju pengantinnya Biasanya Black and white Yang putih Untuk Perempuannya Yang Kalau blacknya Pakai Blazer Biasanya Si laki Atau Warna-warna Yang kalem Bener-bener Mereka Yang Simple Itu Yang aku Sukanya Simple Aja Karena Aku Waktu itu Meritnya Sama Suami Aku Simple Black White Kita Gak Ngikutin Adat Karena Dari Negara Europe Mereka Gak Ada Adatnya Maksudnya Emang Bener-bener Ya Udah Itulah Pokoknya Simple Baget Tradisinya Aku Gak Mau Ribet Waktu itu Gitu Aja Gitu Kalau Misalkan Diikutin Adatnya Lagi Aduh Ya ampun Prosesnya Gak Bakal Kelar Sehari Dua Hari Men Kalau Di Indonesia Proses Pernikahan Itu Lebih Ke Adat Istiadat Kulturnya Gimana Memang Jalasnya Lebih Sakral Beda Unik Dan Istimewa Nah Kalau Di Western Sendiri Mereka Lebih Memfokuskan Ke Janji Mereka Janji Suci Janji Suci Jadi Misalkan Kalian Ngeliat Di Film Barat Yang Lagi Proses Pernikahan Mereka Ada Pengucap Janji Suci The Vow Kalau Kita Tahunya Vows Terus Ada Nanti Yang Dia Ditambah Sama Janji Janji Mereka Apa Itu Untuk Memperhat Hubungan Dan Pernikahan Itu Guys Kalau Masukkan Setuju Atau Mungkin Kalian Lain Lain Please Comment Dan Bilo I Open My Dead Banget Oke Next Selanjutnya Gue Pede Banget Selanjutnya Sudah Selesai Mali Jadi Itu Tadi Perbedaan Indonesian Dan Western Itu Pernikah Apa Yang Pastinya Itu Indonesia Memang Benar Buang Banyak Cara Tradisi Culture Mulai Dari Pakaian Mulai Dari Sebelum Pernikahan Sesudah Pernikahan Prosesinya Ada Yang Namanya Rapat Penitia Pernikahan Pokoknya Gitu Gitu Loh Ya Kalau Disini Tidak Ada Yang Gitu Karena Yang Pihak Mempelai Wanita Dan Perempuannya Gitu Loh Guys Itu Untuk Perbandingan Pernikahan Antara Orang Luar Dan Wanita Indonesia Atau Perni Indonesia Semoga Nambah Wawasan Aja Buat Kita Semua And Guys Kalau Misalkan Kalian Gak Suka Komen Dan Bila Kenapa Positive Vibes Only Please Yes Aku Cinta Banget Sama Kalian Terima Kasih Yang Udah Selalu Nonton Aku Yang Udah Selalu Support Aku And Thank you So Much Guys Tetap Pada Berkebaikan Stay Safe Keep Positive Thinking Jangan Lupa Thank you And See you Guys In Next Video Bye 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 Bye